Intro Selamat pagi para pemirsa Pagat TV dimanapun Anda berada Masih bersama saya Henny Wardani pada pagi hari ini berada di Soekarno-Hatta Tepatnya di Resto Cocosek diadakan Basar Pelaku Usaha UMKM OKOC Inamakmur Korda Kota Malang Di sebelah kanan saya kami perkenalkan salah satu wakil ketua yaitu di bidang keorganisasian dan kelembagaan Dimana beliau ini adalah bertugas nanti akan cerita sedikit banyak tentang OKOC peran OKOC Inamakmur di dalam lembaga organisasi ini Selamat pagi Ibu Dwi ya Selamat pagi Ibu Henny Wardani dari Pagat TV Ibu Dwi Astuti kita hari ini memulai pertama kali yaitu Basar OKOC Inamakmur Dimana OKOC Inamakmur ini dipelopori oleh Bapak Zaniaga Uno Beliau sekarang menjadi Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nah Budi sebagai yang ketua ya, wakil ketua untuk membidangi organisasi atau kelembagaan ini luar biasa loh kerjanya ini kayaknya ya Nah ini tugasnya apa aja nih Budi? Kita sebagai bidang kelembagaan dan konsesian, tugas kita adalah pendataan semua anggota yang pelaku UMKM Kemudian kita mendata dan mengelompokkan setiap pelaku UMKM Jadi mereka digolongkan untuk fashion, untuk krep dan untuk kuliner Supaya bisa fokus pengembangannya untuk sasaran pasar mereka Nah ini untuk OKOC Kodamalang ini sudah berapa nih anggotanya seperti ini? Yang sudah terdasar? Yang sudah terdasar sekitar 80-an orang 80-an ya Mungkin selanjutnya kita sudah ada medsos, apa, Instagram Sudah, sudah ada Instagram, sudah ada di medsos lainnya lah Seperti dibantu juga dengan media dari Pakat TV ini Untuk mempromosikan semua kegiatan UMKM, UGOC di Malang Ya Budi untuk agenda-agenda selanjutnya ini apa kira-kira? Kita menggalang dan mencari anggota pelaku UMKM, pelaku usaha Baik itu usaha home industry, usaha sendiri Kita akan berusaha mengembangkan dan mencari anggota sebanyak makanya Akan kita bina dan kita kasih pendidikan untuk mereka Juga kita bantu, kita bantu memasarkan produk mereka Jadi OKOC ini untuk mereka pemula, belum pernah berbisnis ya Misalnya nih nih, saya punya usaha di rumah Kemudian kita ingin mengembangkannya Nah ini ada bimbingannya ya dari OKOC? Ada Jadi untuk pelaku usaha yang baru atau yang belum punya usaha Nanti dikasih pendidikan untuk biar bisa usaha Atau mengembangkan kemampuannya Nanti dibantu untuk mungkin sertifikat halal atau izin ya Ijin usaha ya seperti itu Kita tahu bahwa sekarang akibat pandemi ini banyak pengangguran ya Bu Sekarang beralih menjadi pelaku usaha UMKM Iya, karena banyaknya pengangguran ini banyak sekali pelaku usaha Nanti kita bantu untuk mengurusan legalitas usahanya Ini daerahnya cukup strategis ya Diharapkan hari ini ada peserta yang hadir Kemudian yang lalu-lalang di seputar jalan Soekarno-Hatta pada hari ini Semoga hari pertama ini menjadi momen yang terbaik Dan bisa mengundang banyak konsumen untuk datang ke sini Untuk bisa membeli produk-produk UMKM OKOC ini Terima kasih Bu Dwi atas bincang-bincang pada pagi hari ini Kita tetap semangat untuk mendukung pelara pelaku usaha UMKM dari OKOC Inapakmur Demikian pemirsa bincang-bincang saya dengan Ibu Dwi Astuti membidangi bidang organisasi dan kelembagaan Dimana tugas Bu Dwi ini cukup berat sekali pemirsa Jadi menghimpun para pelaku yang memang benar-benar ingin bergabung dengan OKOC Inapakmur Korda Malang Dan bagaimana untuk mensukseskan kegiatan basar ataupun kegiatan pameran Nah ini tugas Bu Dwi yang akan segera dilakukan dalam waktu dekat Sekian dari saya Heni Wardani Liputan pada pagi hari ini bersama OKOC Inapakmur Korda Malang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh